Andi Cendono Santoso, marketing PT Boma, terdakwa kasus korupsi pengadaan jembatan timbang portable di Dinas Perhubungan, Kabupaten Batanghari tahun 2010, selasa siang kembali menjalani persidangan di pengadilan Tipikor Jambi dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Lukas Sahabat Duha, Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi menuntut terdakwa dengan hukuman selama 2 tahun 6 bulan penjara. Selain dituntut penjara, terdakwa juga dikenakan denda sebesar 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan dan uang pengganti sebesar 286 juta rupiah. Apabila tidak dibayar, diganti dengan hukuman selama 1 tahun 3 bulan. Atas tuntutan tersebut, terdakwa Andi Cendono Santoso melalui penasehat hukumnya akan mengajukan pembelaan tertulis pada Rabu pekan depan. Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum tadi, yaitu tuntutan pasal 3. Pasal 3 di ancang pidana 2 tahun 6 bulan. Tapi dari kami penasehat hukum, kami akan mengajukan pledoy untuk pembelaan. Tertulis apa? Tertulis. Dari penasehat hukum mengajukan pledoy, pembelaan secara tertulis, dan terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis.